Jika kita mendengar tentang Weekly Shonen Jump, biasanya hal yang terlintas di kepala kita pastinya adalah manga-manga seperti One Piece, Naruto, Dragon Ball, ataupun Bleach. Weekly Shonen Jump sendiri adalah majalah kompilasi komik mingguan yang terbit di Jepang milik perusahaan yang bernama Suecia. Kalau di cinema ya kayak Gramedia gitu. Nah, Weekly Shonen Jump sendiri adalah tempatnya para mangaka shonen untuk berkompetisi menerbitkan karya manga terbaik mereka. Karena Shonen Jump ini itu bisa dibilang penerbitan yang paling populer dan gede lah popularitasnya di Jepang, bahkan setiap anime yang diadaptasi dari manga Shonen Jump itu biasanya berakhir dengan kesuksesan. Jadi, mari kita langsung saja ke poin utama dari video ini. Dalam video ini, saya akan memberikan beberapa rekomendasi manga-manga populer mana saja selain The Big Three yang pernah terbit di majalah Weekly Shonen Jump. Manga pertama yang akan saya rekomendasikan ke kalian adalah Toriko. Toriko adalah manga bergenre adventure dan fantasy buatan Mitsutoshi Shimabukuro. Tema dari manga ini adalah pemburu gourmet yang secara harfiah berarti seorang penyedia bahan makanan langka dan berharga. Karakter utama dari manga ini tuh bernama Toriko guys. Nah, si Toriko ini adalah seorang bisokuya atau pemburu gourmet. Arti dari bisokuya sendiri secara harfiah berarti penyedia makanan gourmet yang mana tugasnya tersebut adalah mencari makanan paling langka dan berharga untuk diolah menjadi makanan paling lezat di dunia. Hewan-hewan yang biasanya bisokuya cari itu adalah jenis hewan yang berbahaya guys atau hewan-hewan yang mendiami suatu wilayah yang memiliki kondisi biografis dan ekosistem yang ekstrim. Jadi, makin sulit bahan makanan itu didapat berarti makin mahal pula harga dari bahan makanan tersebut. Dalam setiap petualangannya, Toriko selalu didampingi oleh sahabatnya yang bernama Komatsu. Komatsu ini adalah seorang chef yang memiliki fisik lemah dan sifat yang pemalu. Tujuan dari petualangan Toriko dan Komatsu adalah untuk menyempurnakan semua list dari menu makanan yang Toriko sukai dan mencari bahan makanan legendaris bernama GAD. Sebenarnya, saat popularitas Bleach di angket mingguan Weekly Shonen Jump itu menurun, Toriko ini sempat digadang-gadang akan menggantikan Bleach sebagai salah satu dari bagian Big 3 Shonen Jump. Karena kan posisinya itu yang selalu berhasil menempati posisi kedua atau ketiga dalam angket mingguannya. Tapi ya, pada akhirnya Toriko nggak pernah masuk ke kategori Big 3 ternyata. Toriko pertama kali terbit pada tahun 2008 dan tamat di tahun 2016. Komik ini juga memiliki 43 volume komik yang sudah diterbitkan dan berhasil menjual tankobonnya sekitar 25 juta kopi. Manga yang kedua adalah Katekyo Hitman Reborn. Katekyo Hitman Reborn adalah manga bergenre action karangan Akira Amano. Manga ini mempunyai tema tentang dunia mafia, guys. Karakter utama dari manga Hitman Reborn itu bernama Tsunayoshi Shawada, guys. Nah, si Tsunayoshi Shawada, guys. Nah, si Tsunayoshi ini merupakan siswa SMP Nami Mori yang terkenal karena kepayahannya. Jadi, di segala bidang yang si Tsunayoshi geluti, itu ya biasanya sih bakalan berakhir dengan kepayahan dia. Dan orang-orang di sekolahnya pun bahkan menjuluki Tsunayoshi sebagai Dame Tsunayoshi, yang artinya si payah Tsunayoshi. Hingga suatu hari, muncul seorang bayi misterius berjas hitam bernama Reborn. Nah, si Reborn ini, itu sebenarnya adalah Hitman khusus yang datang langsung dari Italia, guys. Kedatangan dia adalah untuk mendidik si Tsunay, dikarenakan Tsunay terpilih untuk menjadi calon pemimpin Ponggola ke-10. Nah, Ponggola sendiri itu ada keluarga mafia yang ada di Italia, guys. Si Tsunayoshi ini ya jelas-jelas penolak lah permintaan tersebut. Tapi karena si Reborn ini tetap kekeh dan keras kepala sama tujuan dia untuk menjadikan Tsunayoshi sebagai bos Ponggola yang baru, mau nggak mau ya akhirnya Tsunay nurutin aja kemauan si Reborn. Jadi kan Reborn juga sangat keras. Jadi di kesehariannya, Tsunayoshi dipaksa Reborn untuk mempelajari segala sesuatu hal yang perlu dikatahuinya untuk menjadi seorang mafia. Manga Hitman Reborn ini pertama kali terbitu pada tahun 2004 dan berakhir di tahun 2012 dan memiliki 42 volume komik yang sudah diterbitkan. Terus, Tanko Bonnya sendiri itu sudah terjual sekitar 30 juta kopi. Dan manga yang ketiga adalah Shaman King. Shaman King adalah manga bergender adventure buatan Hiroyuki Takei. Tema dari manga ini adalah dunia perdukunan alias dunia shaman. Karakter utama dari manga ini tuh bernama Yoh Asakura. Yoh sendiri adalah seorang anak SMP yang mempunyai sifat pemalas dan hobinya itu cuma ingin bersantai. Tapi di samping sifatnya yang pemalas, dia juga mempunyai kemampuan untuk dapat melihat dan mengendalikan sebuah roh. Dikarenakan Yoh adalah seorang shaman yang memiliki kekuatan supernatural yang tinggi. Dan Yoh juga selalu ditemani seorang roh yang menjadi sahabat seperjuangan dia yang bernama Amidamaru. Yoh sendiri mempunyai tujuan untuk mengikuti suatu event yang disebut Shaman Fight. Dimana, shaman-shaman terkuat dari seluruh dunia berkumpul untuk bertujuan melakukan sebuah pertandingan di mana hasil dari pertandingan shaman fight tersebut akan menentukan siapakah shaman yang akan menjadi shaman king. Sedikit fun fact aja ya guys, Hiroyuki Takei dan Ichiro Oda itu pernah sama-sama kerja bareng ketika mereka berdua bekerja menjadi asistennya Nobuhiro Watsuki, yang mana itu adalah pengarang dari Rurouni Kenshin atau disini lebih dikenal sebagai Samurai X. Pada awalnya, Shaman King itu adalah manga terbitan Sueisa atau Weekly Shonen Jam. Namun, dikarenakan sebuah kondisi, Shaman King beralih tempat penerbitan ke perusahaan komik lain yang bernama Kodansha. Shaman King pertama kali terbit pada tahun 1998 sampai akhirnya tamat di tahun 2004. Shaman King sendiri memiliki 35 volume komik yang sudah diterbitkan. Nah, komik spin-off dari Shaman King juga sekarang diterbitkan di Kodansha. Tan kabon dari Shaman King pun sudah terjual sekitar 38 juta kopi guys. Manga selanjutnya, alias yang keempat adalah Eyeshield 21. Eyeshield 21 adalah manga bergenre sport buatan Yusuke Murata di posisi Illustrator dan Riichiro Inagaki sebagai pembuat cerita. Jadi, Yusuke Murata itu sebelum dikenal sebagai mangaka yang gambar One Punch Man, si Murata ini tuh pernah ngebuat manga yang kalau kata saya sih ini tuh karya paling masterpiece dia guys, yaitu Eyeshield 21. Nah, Eyeshield 21 itu manga yang bertemakan mengenai dunia American Football SMA di Jepang. Karakter utama dari manga Eyeshield 21 adalah Sena Kubayakawa, seorang anak kelas 1 SMA yang baru lulus SMP. Yang mana? Dari sejak kecil, si Sena ini selalu dibully oleh teman-temannya. Hingga pada saat lulus SMP, kehidupan Sena pun berubah. Itu adalah ketika si Sena berhasil masuk SMA Daemon. Ya, pada dasarnya sih, setiap orang yang ikut tes masuk di sekolah Daemon, emang pasti masuk ya guys. Jadi, bisa dibilang tes masuknya itu cuma formalitas aja. Nah, di sekolah tersebut, Sena bertemu dengan dua kakak kelas yang bernama Yoichi Hiruma dan Ryokan Kurita, yang mana mereka berdua itu sedang mencari anggota baru untuk direkrut ke tim olahraga American Football Sekolah. Dan akhirnya, mereka berdua berhasil memaksa dan menipu Sena untuk ikut bergabung ke dalam tim mereka yang bernama Daemon Devil Bat. Hiruma bersikeras ingin merekrut Sena dikarenakan si Hiruma ini melihat kemampuan berlari Sena itu luar biasa cepat guys. Hiruma ini berpikir bahwa kelak, si Sena ini bisa menjadi running back andalan di timnya tersebut, sekaligus menjadi seorang S atau pemain paling jago di timnya. Tapi, Hiruma sengaja menyembunyikan identitas asli Sena agar tidak direkrut oleh klub ex-kul lain. Dan Hiruma juga selalu menyelubungi kepala Sena dengan helm American Football yang memiliki pelindung mata gelap, agar mukanya nggak kelihatan gitu guys, dan menamai Sena sebagai Eyeshield 21. Dimana, tujuan utama dari mereka itu adalah membentuk sebuah tim yang mampu pergi ke Christmas Bowl, yang mana itu adalah impian terbesar dari Hiruma dan Kurita. Manga Eyeshield 21 pertama kali terbit pada tahun 2002 sampai berakhir di tahun 2009, dimana terdapat 37 volume komik yang sudah diterbitkan hingga tamat. Nah, tankobon manga Eyeshield 21 sendiri sudah terjual sekitar 20 juta kopi guys. Dan manga yang terakhir, alias yang kelima adalah Death Note. Death Note adalah manga bergenre misteri dan psychological thriller, buatan Takeshi Obata di posisi illustrator, dan Sugumi Oba sebagai pembuat ceritanya. Tema dari manga ini tuh mengenai detektif guys, cuman bedanya dari kebanyakan komik detektif yang lain adalah, point of view yang diperlihatkan ke kita itu ada di posisi si pembunuhnya guys, jadi bukan di point of view detektifnya. Hal unik lainnya adalah, metode pembunuhan yang dilakukan oleh sang pembunuh tersebut, itu hanya dengan menggunakan sebuah buku. Karakter utama dari manga ini adalah Light Yagami, kalau di Jepang sih penyebutan Light itu Raito. Light sendiri adalah seorang siswa SMA yang terkenal akan kecerdasannya, hingga suatu hari, Light dikejutkan dengan sebuah buku misterius yang ia temukan di halaman sekolahnya. Nah, buku tersebut sebenarnya milik seorang sinigami atau dewa kematian bernama Ryu. Buku tersebut sebenarnya bukan sembarang buku guys, karena buku itu sebenarnya punya kemampuan untuk mencabut nyawa setiap orang yang namanya tertulis di dalam buku tersebut. Dan buku itu bernama Death Note. Nah, si Ryuk ini sebenarnya sengaja ngejatuhin Death Note-nya itu ke dunia manusia, karena dia lagi bosan dan butuh hiburan aja. Akhirnya, Light yang menyadari dan memahami betul cara kerja Death Note, mulai melakukan aksinya dengan membunuh setiap kriminal yang ada di Jepang. Dan si Light itu merasa bahwa dunia itu sudah membusuk, karena dipenuhi oleh manusia tidak berguna seperti para penjahat. Hingga orang-orang di Jepang mulai menganggapnya sebagai pahlawan dan menjuluki Light sebagai Kira. Aksi Light ini akhirnya berhasil menarik perhatian seorang detektif hebat yang biasa memecahkan kasus-kasus sulit bernama L. Akan tetapi, identitas asli dari L ini gak ada yang tahu kecuali Watari, yang mana Watari sendiri bertindak sebagai tangan kanannya L. Jadi, konsep dari manga ini tuh terbalik guys, dimana protagonisnya adalah Light, yang mana dia sebenarnya adalah orang jahatnya, sedangkan antagonisnya adalah L, yang mana selaku detektif yang bertugas untuk memecahkan misteri kejahatan yang dilakukan oleh sang pembunuh. Manga Death Note ini pertama kali terbit pada tahun 2003 dan berakhir di tahun 2006. Death Note memiliki 12 polmu komik yang telah diterbitkan, dan pada tahun 2021, Swayza menerbitkan komik spin-offnya yaitu Death Note Short Stories. Tan kobon dari Death Note-nya sendiri telah terjual sekitar 30 jutaan kopi. Saya sih sebenarnya selalu berpikir, jika manga-manga yang tadi itu terbit di era modern dan digital kayak sekarang, mungkin popularitas dan jumlah tan kobon yang terjual, akan lebih luar biasa lagi dari yang bisa mereka jual saat itu. Jadi ya, itu tadi 5 manga populer yang jadi rekomendasi saya untuk kalian-kalian yang mencari manga bergenre shonen. Sebenarnya sih masih banyak lagi manga-manga populer keluaran shonen jam, tapi untuk sekarang sih 5 itu dulu ya. Oke, mungkin segini dulu aja ya, dan akan saya lanjut lagi mungkin di lain waktu. Dan saya undur diri dulu, sampai jumpa, bye!